Halo Bang Yu, Halo Halo, Halo Bang Yu, Welcome back to my YouTube channel Saat ini gue sedang berada di dekat daerah Karangkacen nih Bang Yu Lebih tepatnya berada di Jalan Tritunggal Sebelah timur pertigaan Jalan Tritunggal Dengan Jalan Imogiri Barat Itu gak jauh dari Pasar Telo Yang ada di Karangkacen Jadi di sebelah sana Nah di sebelah sana itu ada pertigaan Kalau ke belok kanan sedikit ke arah utara itu ada Pasar Telo Nah ini jalan yang ke arah timur nih Bang Yu Mengarah ke rumah sakit Wiro Saban Nah di sana diseberang jalan itu ada warung makan yang menjual sate padang Namanya warung sate padang maete Nah saat ini kita cobain ya Bang Yu Rasanya kayak apa Bersama dengan Engguliner Pulineran bareng yuk Let's go Nah selamat menikmati selamat menikmati jadi ini sate ayamnya dapat 3 dan sate sapinya dapat 4 jadi total jumlahnya 7 per porsi jadi ini isinya ada satenya sate ayam dan sate sapi lalu ada ini apa ya kupat ya lalu ini diberi bumbunya lalu ada irisan bawang minah goreng ini kita cobain bumbunya dulu kita cicipin kayak apa rasanya jadi ini bumbunya tuh kayak sekilas tuh kayak ada rasa-rasa kari gitu rasanya gurih gurih asin ada rasa manisnya sedikit dan ada rasa pedasnya enak nih sekarang kita cobain kupatnya campur dengan bumbunya siap bang yuk ini kupatnya lembut oke sekarang kita cobain sate ayamnya siap bang yuk empuk rasanya gurih asin ini hojak nih bang yuk ini enak ini sekarang kita cobain sate sapinya ini kelihatan kalau sate sapinya warnanya coklat tua gitu sementara ini yang sate ayam ini agak kuning ya kemungkinan dikasih bumbu pakai kunyit ini ya jadi warnanya kuning kita cobain sate sapinya siap bang yuk untuk tes satunya lebih empuk yang ayam ya jadi ini yang sapi ada liatnya sedikit tapi sedikit banget jadi bukan yang bener-bener alat gitu tapi ada perlawanan lebih dari yang daging ayam rasanya asin gurih yang ini rasa dari daging sapinya tuh belum terasa nih bang yuk jadi ini sate nya sebelum dibakar sudah dibungi dulu itu so yuk kemudian dibakar dan dikasih ini bumbu sausnya ini untuk sausnya ini saus bumbunya ini kental ya bang yuk bisa kelihatan ini porsinya lumayan banyak ya bang yuk kupatnya dapat banyak oke kupatnya dapat porsi itu berapa ya satu setengah satu setengah kupat oke bang yuk ini gue habisin dulu ya oke bang yuk saat ini gue sudah bersama dengan owner dari barung sate padang maetek ya maetek selamat malam ajoh siapa ini iksan ajoh iksan jadi ajoh itu panggilan kalau di Jawa seperti mas gitu ya seperti ma ajoh iksan ini sate padang maetek ini sudah berjualan itu dari tahun sepuluh tahunnya 2019-an kemarin nah pokoknya itu sebelum pandemi dua tahun yang lalu januari januari ya januari 2019 itu langsung disini atau gimana tuh pertama tuh bukanya di Jogokaryan oh Jogokaryan di Jogokaryan bukanya pertama itu ya alhamdulillah kan disana buka lagi hmm jadi laris jadi buka cabang buka cabangnya tuh ada di PGRI juga oh dari Jogokaryan lalu buka cabang di Jalan Ikim PGRI terus ini yang ketiga ya cabang ketiga ya ini yang ketiga oh gitu tapi yang tahun 2019 awal itu yang di Jogokaryan di Jogokaryan Jogokaryan berarti ya kalau yang ini kalau yang ini yang ketiga baru setahun kurangan lah gitu belum ada setahun ya oh belum ada setahun ya hampir ya hampir satu tahun tapi ini letaknya ada di Jalan T Tunggal ya Ajo Iksan ini Sate Padang Maete ini kalau buka dari jam berapa ini kalau bukanya kami dari jam 4-an lah mas jam 4 sore ya jam 4 sore jam 11 malam kalau hari liburnya tuh kami enggak ada balik kan cuma kalau ada acara kalau ada acara gitu ya kalau capek kami semuanya istirahat lalu ini kalau masa besok ini rencananya bukanya sama atau gimana nih kalau buka kami sama kok dari jam 4 kemudian kan udah mau buka puasa juga kan jadi bisa bisa beli disini dibawa pulang untuk siap-siap buka puasa buka puasa juga bisa nunggu lah disini buka puasa disini ini kalau sate Padang Maete ini itu kalau hari raya Idul Fitri itu tutup atau buka ini kami di hari lebaran tuh tutup palingan 3 harian paling lama oh gitu jadi libur 3 hari ya libur 3 hari dari hari pertama ke 2 ke 3 misalnya kan keluarga juga kan disini udah disini semua ini jadi ngumpul gitu ya kalau ini kok untuk satenya ini sate jaging apa ini kalau satenya sate kami ada sate ayam juga sate sapi itu biasanya yang khas dari sate Padang Padiaman itu sapi atau ayam atau dudanya kalau kasnya tuh sebenarnya kan sapi yang orang bilang tapi kami juga ada menyediakan ayam kan ada permintaan yang ayam di Padang juga kami dulu di kampung ada yang jual sate ayam juga gitu lalu kalau untuk harga nih acu ikan kalau harga kami cuma 15 ribu 15 ribu ya seporsinya gitu sapi dan ayam sama sama cuma dibedainya sama ilisan daging ayam agak lebih tebal daripada sapi lalu kalau satu porsinya berapa tusuk itu kalau kami cuma 7 tusuk plus ketupat kalau misalnya ada pembeli yang pesen oh nambah ini jadikan 20 ribu misalnya gitu bisa ya bisa kalau misalnya minta wah ini kebanyakan apa satenya porsinya dibuat setengah gitu dibuat setengah bisa bisa juga ya tergantung permintaan terima kasih haju ikan ini sudah diberi kesempatan tanya-tanya semoga nanti bisa semakin laris dan bisa buka cabang lagi nih amin amin makasih ya haju ikan oke obang yu saat ini gue sudah habisin makanannya ini enak nih obang yu kalau kalian mau nyoba kalian bisa datang ke sini sate padang ma etek oke obang yu sampai disini dulu video gue kali ini kalau kalian punya rekomendasi kuliner makanan atau minuman yang enak unik dan belum banyak diketahui orang kalian bisa kasih rekomendasi di kolom komentar ya abang yu nanti kalau gue ada kesempatan gue akan kesana dan gue akan review disana oke abang yu kita berjumpa lagi di video gue yang selanjutnya see you next time thank you